Halo guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah guys di depan saya ada lemari es beko lagi guys ini 270 ini sama 270 Nah yang paling keren di lemari es ini itu warnanya lain daripada yang lain ya guys karena pada dasarnya lemari es ini berwarna silver dan hitam nah ini seperti inox seperti itu guys silvernya inox ya guys jadi antara perpaduan silver sama hitam tengah-tengah lah seperti itu Nah untuk di list ininya juga seperti cokelat ke gold gold dan ke emas-emasam seperti itu guys Nah kapasitasnya di 270 liter untuk tipenya di RDNT 271 I20 I120 HFK ini estimasi harganya kurang lebih sama 4.600.000 sampai 5 jutaan untuk harga itu tergantung dari toko yang menjualnya atau ada promo di setiap toko masing-masingnya guys nah ini untuk coveran garansinya juga tentunya sama juga 3 tahun untuk suku cadang dan biaya service itu 3 tahun dan kompresornya jaminannya selama 12 tahun ini ada layanan bebas pulsa ketika kita ingin menelpon ini tidak akan dikenakan pulsa guys karena layanannya bebas pulsa nah di bawah call center juga nomor call center ini ada website dari Beko nya guys ini ada logonya Beko ini sudah harvest fresh jadi simulasi siklus matahari alami selama 24 jam jadi di dalam tempat sayur ini terdapat lampu lampunya itu akan menyala kurang lebih 24 jam bergantian untuk warnanya guys ada warna biru ada warna hitam ada warna merah ada warna hijau juga guys nah ini akan bergantian seperti kita di dalam tempat sayur ini terfotosintesiskan oleh sinar matahari guys jadi kandangan vitamin A dan vitamin C nya juga tentunya lebih terjaga guys nah ini untuk skemanya skem tingkat hemat energinya lemari es ini memiliki bintang 2 semakin banyak bintang semakin hemat juga guys ini termasuk hemat pada dasarnya kalau memiliki lemari es pada umumnya untuk kapasitas segini itu rata-rata bintang S1 guys ini bintang 2 ya ini tipenya rdnt271i20 hfk daya pengenalnya di 105 watt nah ini untuk biaya kwh pertahunnya di 392,6,865 guys ini ada logo harvest press ini harvest press ini menjaga vitamin A dan C lebih lama telah di uji oleh internet juga guys jadi internet ini pengujian di negara Eropa ya guys ini udah ada pengujiannya guys kita lihat dulu dalamannya dalamannya sama seperti yang sebelah guys rdnt271i50s nah ini sama juga ini ada lakukan bawahnya juga ini ice maker nya juga ice maker nya bisa dipindah-pindahkan dan ini terbuat dari material tempered glass ini materialnya plastik ini udah ada karetnya sudah ada antibacterial seal jadi aman potoran atau bakteri dari luar aman masuk ke dalam tempat lemari esnya nah ini untuk bagian dalamnya untuk pendinginnya ada tiga rak juga tiga rak tempered glass raknya material tempered glass ini cilannya cilannya juga bisa dipindahin ke bawah esnya nah ini ada lampunya nih tuh lampunya ini akan berubah-berubah itu bisa warna biru hijau merah bahkan hitam nah pengaturan suhunya ada disini ini spek labelnya ada disini ini indikator lampu dan ini ada door alarm nah guys ini untuk kompatmen dari pintunya seperti ini guys nah ini ada gasket udah dilepas sehingga kita gampang untuk membersihkan si karet gasket lemari es ini guys oke guys itu dia review singkat dari saya tentang lemari es Beko ini kualitas Eropa ini guys bila mana ada pertanyaan dengan lemari es ini atau video ini silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh